Assalamualaikum apa kabarnya teman-teman hari ini saya akan mendemokan bagaimana cara untuk menginstall Inkscape pada pertemuan kali ini kita akan menginstall Inkscape apa sih itu Inkscape Inkscape itu adalah sebuah software yang free ya jadi tidak perlu membeli lisensi dan bisa digunakan secara bebas nah Inkscape itu banyak sekali yang dipakai ya sekarang nah untuk menginstall langsung aja untuk menginstall Inkscape kita masuk ke inscape.org nanti disini ada pilihan ya disini ada download ada current version ada latest ada extensi inscape ini banyak kalau mau mendownload kita ke current version ya disini kita akan dibawa ke halaman download nah disini ada beberapa pilihan OS yang bisa di download diantaranya GNU, Linux ada Windows juga ada Mac OS karena disini saya menggunakan Linux ya Ubuntu yang basisnya GNU Linux maka saya akan memilih ini ya kalau misalnya teman-teman operasi yang lain bisa pilih yang lain disini ya bisa dipilih yang lain karena nah bagaimana cara menginstallnya kita buka disini di klik ya nanti akan berjalan sesuai dengan ini nah di Linux sendiri di Ubuntu sendiri nanti untuk pemasangannya ada beberapa versi pertama di image nya kita download image nya lalu kita pasang seperti kalau dalam Windows itu exe nya lalu di eksekusi ya ada juga menggunakan flatpak ya flatpak ada juga menggunakan PPA disini ya personal package archive for Ubuntu ya sebenarnya disini saya udah ada ya inscape nya cuman saya disini inscape nya masih inscape versi 0.92 sedangkan yang terbaru disini adalah titik 1.0.2 kita pasang yang terbaru ya lewat PPA ya untuk menginstallnya disini sudah ada perintahnya apa yang harus kita ketikan kita buka terminal disini kita buka terminal ya kita ketikan ini di copy aja disini ya copy di paste ya ctrl shift V nah masukkan password enter lagi nanti dia akan menambahkan PPA nya setelah kita tunggu ya ini kita gedein biar enak dilihatnya biar kelihatan nah udah kalau sudah beres kita update sudo apt update ya disini update update ya kita tunggu update nya tergantung koneksi internet yang kita pakai ya ya lalu lalu kita install sudo apt install disini disini ada keterangan 120 apa 20 126 MB yang akan kita pergunakan mau enggak gitu kalau mau ya aja yes gitu ya kalau misalnya enggak mau install berarti n no sudah nulis ya kita enter kita tunggu beberapa saat mungkin kalau lama saya pause dulu ya karena ini tuh lumayan lama saya pause dulu ya sedikit lagi sudah beres kita lihat ya ini sedang memasang dari hasil installan ya nanti kita lihat nah sekarang sudah terinstall coba kita lihat ya nah ini dia inscape yang kita install ya jadi ininya masih gede-gede tuh nanti bagaimana cara ngaturnya nanti kita insyaallah dalam tutorial selanjutnya kita lihat kan eh apa disini nah sudah 1.02 kalau tadi yang saya yang sudah terinstall cuma 0.9 jadi udah di upgrade ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berikutnya since d and Terima kasih.